Nomor punggung 8 di PSM Makassar kini menjadi milik Ananda Raihan, pemain berusia 20 tahun itu. Terakhir kali nomor punggung 8 di PSM Makassar pakai pemain lokal asli Makassar, yakni pada sosok Syamsul Hairuddin pada tahun 2017. Setelah Syamsul Hairuddin mengakhiri karirnya bersama PSM Makassar, nomor punggung 8 sempat ingin dipensiunkan pula. Selama dua musim tak ada pemain PSM Makassar yang mengenakan nomor punggung 8 ini. Kemudian pada musim 2021-2022, Sutan Totan menggunakan nomor punggung tersebut. Lalu pada musim lalu, Brian Kesar juga menggunakan nomor punggung 8. Dan setelah hengkangnya Brian Kesar pada musim 2023-2024 ini, Ananda Raihan dapat kepercayaan menggunakan nomor punggung 8. Pengamat sepak bola, Syamsuddin Umar mengatakan potensi Ananda Raihan menjadi pemain besar sudah di depan mata.